Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunews edisi Rabu 24 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners suasana haru tersaji di ruang sidang setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPO merampungkan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus jarok yakni Hasan Balsri dan Moh Wardi di Pengadilan Negeri Bangkalan selasa 23 Juli. Padahal Hasan dituntut pidana penjara selama 15 tahun, sementara Wardi dituntut pidana penjara 14 tahun. Mendengar tuntutan tersebut kedua terdakwa yang tak lain adalah kakak adik tersebut berupaya tetap tegar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Amak Faisal, Edo, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, rekan Adela, selamat siang Tribuner Pengadilan Negeri Bangkalan pada selasa 23 Juli 2024 kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kakak adik Hasan Balsri dan Mohamad Wardi atas perkara carok yang merenungi nyawa empat orang pada 12 Januari 2024 silam. Dalam surat tuntutannya, Jaksa penuntut umum menuntut Hasan Balsri dengan hukuman pidana selama 15 tahun penjara dan Mohamad Wardi dengan hukuman pidana selama 14 tahun penjara. Terdakwa Hasan Balsri dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana sebagai yang melakukan pembunuhan dengan pidana terlebih dahulu. Bagaimana jatuh dalam pasal 340 kahwafih untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 kahwafih. Jaksa penuntut umum menilai hal-hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa yakni bersama-sama telah menghilangkan nyawa empat orang dan tidak ada upaya perdamaian antara sihat terdakwa dengan keluarga para korban. Adapun hal-hal yang meringankan adalah perdakwa mengisali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Sikap Jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan itu mendapatkan reaksi keras dari kuasa hukum kedua terdakwa, Bakhtiar Pradinata. Pihak kuasa hukum setelah membaca salinan surat tuntutan menggarisbawahi ternyata keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan tidak terungkap secara keseluruhan dalam surat tuntutan. Bakhtiar menegaskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itulah yang seharusnya dimuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dalam penyusunan surat tuntutan bersusun berdasarkan asah keadilan, bukan keadilan berdasarkan suhu pandang kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Bakhtiar menegaskan pihaknya menghormati surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun pihaknya menyayangkan sikap Jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa secara tenang dan berpikir untuk melakukan pembunuhan atau membacok para korban. Padahal dalam fakta persidangan, Bakhtiar tertungkap bahwa terdakwa Hasan dan Wardi melakukan perlawanan dan melakukan pembacokan hanya terhadap orang-orang yang menyerang dirinya. Karena itulah, selaku kuasa hukum, Bakhtiar akan menyusun nota pembelaan untuk mengupas semua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai upaya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum berakhirnya sidang pembacaan tuntutan, ketua Majelis Hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Ernila Widikartika mencatwalkan sidang pembacaan nota pembelaan akan digelar pada Senin 29 Juli 2024 mendatang. Sedangkan sidang dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum akan digelar pada tanggal 31 Juli 2024. Adapun sidang kutusan atau ponis dijadwalkan digelar pada 1 Agustus 2024 mendatang. Dan demikian retan Adila dari Bangkalan dan Pas Kami Laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertuan kami telah menghimpun wawancara persumah kuasa hukum yakni Bahti Yara Pradinata. Berikut untuk Teng. Selamat persidangan, ngapain saja. Jangan hanya duduk manis ketika tuntutan, dia hanya bisanya menuntut. Tapi catatlah semua yang terungkap dalam fakta persidangan. Sehingga dalam menuntut-untutan itu berdasarkan keadilan. Jangan hanya kutnya saja. Demi keadilan. Irah-irahnya kan begitu. Demi keadilannya ini betul-betul diterapkan. Jangan sampai demi keadilannya, demi kepentingan dirinya sendiri. Kasian. Orang yang besar silakan diri. 15 tahun penyara memah. Jadi setelah kami baca barusan, ternyata saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan keterangannya tidak terungkap seluruhnya. Hal-hal yang menguntungkan bagi Tidak Dakwak tidak dimasukkan. Padahal, jasa penuntut umum hadir ke persidangan ini tidak semata-mata harus menghukum terdakwa. Tapi tugasnya memang mencari kesalahan terdakwa. Akan tetapi seharusnya, di dalam persidangan ini fire. Apa yang terungkap dalam persidangan, itulah yang terlibatkan dalam tuntutan jasa penuntut umum. Makanya kami berharap, selaku nasibun terdakwa maupun terdakwa serta keluarga terdakwa, mudah-mudahan Majelis Hakim Pengadal Negeri Bangkara ini dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bersama fakta persidangan. Jangan sampai terkecoh dengan tutup dan jasa penuntut umum yang tidak didasarkan pada fakta persidangan. Yang hanya diperlaku pada bagaimana dia ini terdapat sedikit-sedikit yang hanya menggunakan kemenangannya, tanpa didasarkan pada fakta persidangan. Kalau seperti itu, jasa penuntut umum tidak usah hadir ke persidangan, tidak usah membawa bekas, cukup duduk manis, setelah tuntutan dituntutlah sedikit-sedikitnya sesuai dengan apa yang dia miliki kewenangannya. Tapi kan maknanya sebenarnya bukan seperti itu.